Intro Shalom jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan satu kali lagi untuk merasakan berkat dan karunia dari Tuhan Sebelum mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, duduk dekat kakinya untuk merenungkan serta mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas berkat dan penyertaanmu sepanjang hidup kami Sebentar kami juga akan membaca dan merenungkan sabdamu ya Tuhan Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang engkau kehendaki dan apa yang ingin engkau sampaikan pada kami pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema perenungan firman kita pada pagi hari ini adalah berbagai berhala dalam diri Yang terambil dari 1 Samuel 13 ayat 1-14 dan saya akan membacakan ayat 13 yang berbunyi demikian Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, syukur pada Allah Selamat pagi setelah-setelah yang dikasih Tuhan kiranya hari ini menjadi hari yang penuh pengharapan dan sukacita bagi kita semua Saudara yang dikasih Tuhan seorang pendeta dan teolog Amerika bernama Timothy Keller Pernah menulis sebuah buku berjudul Counterfeit God, Allah palsu Dalam buku tersebut ia membahas tentang berhala-berhala dalam hidup manusia Secara sederhana Keller mendefinisikan berhala sebagai segala sesuatu yang mungkin kelihatannya baik yang menggantikan Allah sebagai yang terutama Keller kemudian menguraikan dua kategori berhala yaitu berhala dari dalam dan berhala dari luar Berhala dalam hati itu adalah kuasa atau power, kendali atau kontrol, penerimaan atau approval dan kenyamanan atau comfort Sedangkan berhala dari luar adalah ekspresi dari berhala dalam seperti uang, karir atau prestasi, keluarga, pasangan, pelayanan, penampilan dan sebagainya Mari kita melihat salah satu contoh tentang berhala dalam Alkitab yaitu pada diri Saul Pada saat itu Saul sebagai Raja Israel memimpin peperangan melawan bangsa Filistin Namun Israel berada dalam situasi terjepit karena bangsa Filistin begitu kuat Bangsa Israel berpikir untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah Sebagai bentuk pengakuan dosa dan permohonan agar Allah menolong mereka 1 Samuel pasal 13 ayat 12 Namun sebelumnya Samuel telah berpesan kepada Saul untuk menunggunya datang dan mempersembahkan korban bakaran tersebut 1 Samuel pasal 10 ayat 8 Tetapi Samuel tidak kunjung datang karena Saul lebih takut kepada rakyat daripada Tuhan Maka Saul mempersembahkan korban bakaran tersebut 1 Samuel pasal 13 ayat 9 sampai 12 Dari sini kita dapat mengetahui bahwa berhala dalam hati Saul adalah pengakuan Saul lebih ingin diakui oleh rakyat daripada mentahati Allah Singkat cerita ketika Samuel datang ia menegur Saul atas sindakannya itu Dan konsekuensi dari perbuatannya itu tidak main-main Samuel mengatakan dalam ayat 13 dan 14 Bahwa Saul tidak akan menjadi raja Israel untuk seterusnya Sama halnya dengan Saul Kita juga sangat rentan terhadap berhala Pertanyaannya Berhala apa yang menguasai hati kita sampai saat ini Apakah kita mau mengakui kelemahan kita Dan berserah kepada Tuhan untuk menyingkapkan dan memohon Agar menolong kita dalam menghadapi setiap berhala tersebut Saudara yang dikasih Tuhan Teruslah meminta Tuhan menolong kita menghadapi setiap berhala Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih kami diingatkan Betapa bahayanya kami Ketika kami membangun berhala dalam diri kami Kami memandang bahwa pengakuan, penghormatan, ketenaran menjadi satu hal yang harus kami miliki Dan itu menjadi sebuah hal yang membanggakan Demikian juga ketika kami membangun berhala-berhala di luar diri kami Karena kami merasa lemah, kami tak berdaya Maka kami terpikat kepada benda-benda keramat Kami terpikat kepada kuasa-kuasa di luar Tuhan Tuhan kau yang paling mengerti Apakah kami sungguh murni mengasihi Tuhan Apakah kami sungguh hidup kudus di dalam pengharapan kami dan iman kami akan engkau Tuhan tiliklah setiap kami Dan kiranya firmanmu hari ini menolong kami semua Untuk sungguh-sungguh membebaskan diri kami Memurnikan diri kami dari segala berhala-berhala di zaman ini Kami mohon berkat di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara yang dikasih Tuhan memang kita manusia yang rentan Oleh karena itu banyak dari antara kita mencoba untuk mencari kekuatan Supaya kita terus bisa menghadapi kehidupan dengan kekuatan yang kita miliki Namun sayangnya seringkali kita melupakan Tuhan Seringkali kita mencari yang instan sehingga kita tidak menunggu pertolongan yang datang dari Tuhan Kita mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan yang seolah-olah mampu menjawab setiap persoalan kita Saudara-saudara yang dikasih Tuhan banyak orang masih memahami berhala dalam perspektif masa lalu Seperti patung, benda keramat dan sebagainya Sesungguhnya segala hal yang menggeser hati manusia menjauh dari Tuhan Itulah berhala Mari kita berhati-hati Mari kita memurnikan diri Selamat menikmati kasih Tuhan hari ini Tuhan menyertai kita semua Selamat menikmati